Pertanyaan yang harus kita jawab Karena kita adalah seorang pelajar Wajibnya seorang pelajar adalah mengikuti nasihat para ulama di dalam belajar Dengan tujuan agar kita sampai kepada apa yang telah dicapai oleh para ulama Pertanyaan yang ketiga Apa itu usul 3? Tiga landasan utama secara singkat ataupun ringkas Dia adalah tiga pertanyaan yang akan dipertanyakan di alam kubur Siapa tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu s.a.w Pertanyaan yang keempat Apa faedah yang dapat kita ambil dari kitab usul 3 ini? Faedah yang paling besar adalah ketika kita mempelajari kitab ini Terus kemudian kita mengamalkan Lalu kita mendakwakannya Dan kita juga bersabar di atas ilmu Beramal dan berdakwah InsyaAllah ta'ala kita akan bisa menjawab tiga pertanyaan malika tersebut di alam kubur Pertanyaan yang kelima Apa kandungan dari kitab usul 3? Kitab usul 3 ini dapat kita bagi menjadi 5 bagian Bagian yang pertama Empat perkara yang penting Berilmu, berdakwah Berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar Bagian yang kedua Adalah Tiga macam tawhid Bagian yang ketiga Kenapa kita harus mempelajari tawhid Bagian yang keempat Adalah penjelasan Tentang tiga pertanyaan Yang akan ditanyakan di alam kubur Al-Qisma Al-Khamis Al-Khatima Wallahu A'la Bagian yang kelima adalah penutupan Nah, Wallahu A'la Tentang tiga pertanyaan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!